Apa kata ustaz Akhir kehidupannya Maka jadinya apa? Bangke Tidak bisa dimanfaatkan sama sekali Harus dibuang Bangke Tidak boleh dimakan Tidak boleh dimakan Nah ini juga apa? Contoh daripada kehidupan kita Kita sudah mengatur ibadah kita Mulai kita balik Sampai akhir kehidupan kita Solatnya Ibadah puasanya Baca Al-Qurannya Kemudian meninggalkan maksiat semuanya Ternyata di akhir kehidupan kita Kita coba-coba Untuk melakukan maksiat Di akhir di dalam keadaan apa? Maksiat Dalam keadaan apa? Melakukan hal yang mendatangkan murka Allah Akhirnya apa? Sia-sia ibadah kita semuanya Meninggal dalam keadaan Su'ulha Khatimah Itu bahaya Sepernah ada orang soleh Ketika seorang guru Dia menyembelai hewan Ketika menyembelai hewan Ternak tadi itu Keliru dengan penyembelannya Akhirnya jadi bangke Nangis dia Nangis menjadi-jadi Sampai bingung semuanya Ini kenapa ini? Guru kita ini kok nangis? Cuma satu kambing Kita bisa ganti sampai sepuluh kambing Kenapa kok ditangisi? Salah Ya kok kambing ini Apa? Jadi bangke ini ditangisi Akhirnya mereka memberanikan Wahai guru Sudah gak usah Ditangisi Wahai guru Kenapa anda kok menangis? Kita siap mengganti Sepuluh kambing Wahai guru Atau berapapun yang anda inginkan Akhirnya kata gurunya Bukan aku menangisi Daripada Kambing Satu kambing Yang jadi bangke ini Tapi aku menangisi Diriku Aku takut Keadaanku Seperti kambing ini Aku sudah Mengatur Ibadahku Sudah memperbaiki Hubunganku dengan Allah Sudah meninggalkan Maksiat Bertahun-tahun Takut aku Keadaanku Seperti kambing ini Akhir kehidupanku Aku maksiat kepada Allah Sehingga apa? Akhir kehidupanku Jadi seperti Kambing ini Jadi bangke Akhirnya apa? Yang asalnya bisa dimakan Dinikmati Ternyata jadi bangke Dibuang Aku takut Amal ibadahku Semuanya ditolak oleh Allah Gara-gara Akhir kehidupanku Ternyata aku Menjadi orang yang Maksiat kepada Allah Baru sadar muridnya